Halo selamat datang di terjemahin yuk kali ini kita akan menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 9 halaman 64 dan sampai 66 nah ini dia ya sebuah label ya adalah sebuah kerja tulis dan oleh karena itu menggunakan aturan-aturan cara penulisan dalam bahasa Inggris nah untuk mempresentasikannya secara oral kamu tentunya butuh atau harus menggunakan aturan-aturan Inggris berbicara bahasa Inggris bagaimana aturan bahasa Inggris bagaimana cara penulisan beda nah pelajari bagaimana Edo dan Siti mempresentasikan analisis dari label Pinox dan Sipalas secara oral di depan kelas nah pelajari look closely ini arti-artinya pelajari pada perbedaan antara versi tulis dan versi oral untuk menyampaikan fakta-fakta fakta-fakta yang ada di label obat tersebut yaitu obat Pinox dan Sipalas kemudian di dalam kelompok praktekkan mempresentasi informasi tersebut di informasi dalam label tersebut secara oral ucapkan tiap katanya secara keras jelas dan benar nah pertama ulangi setelah saya ucapkan nah ini kata-katanya ya di bawah nah ini beda cara penulisannya kalau ini cara pengucapan ya pengucapan dari label nah obat nah ini yang di ucapkan obat adalah obatnya adalah sirup batuk untuk anak-anak deskripsi ini adalah obat batuk dari formula 440 konten ya paket obat terdiri dari 70 ml obat sirup batuk penggunaan tidak ada informasi tentang penggunaan dari obat petunjuk penggunaan dan dosis ada beberapa arahan dan dosis atau beberapa petunjuk dan dosis menggunakan obat ini satu pergunakan obat berdasarkan petunjuk dokter ya tidak ada informasi mengenai dosis dosis obat petunjuk penyimpanan ada petunjuk penyimpanan obat ya satu jaga pada temperatur ruangan atau temperatur yang menengah jauhkan yang kedua jauhkan dari jangkauan anak-anak masa kadaluarsa tidak ada informasi tentang masa kadaluarsa atau tanggal kadaluarsa masa kadaluarsa tanggal kadaluarsa sama bisa dipergunakan seperti itu lanjut yang kedua lagi obatnya obat adalah acetaminophen cair untuk anak-anak penjelasan ini pengurangi rasa sakit pengurangi pengurangi demam bebas alkohol bebas aspirin dan bebas gula isi jumlah paket berisikan 473 ml atau satu pin ini satu pin itu adalah satuan 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 dari bahan-bahan ya pokoknya seperti kilogram pound seperti itu pengguna penggunaan obat digunakan untuk mengurangi sakit sakit minor atau apa namanya ya sakit dan nyeri minor terhadap demam umum flu sakit kepala sakit tenggorokan dan sakit gigi ini juga secara sementara mengurangi demam cara penggunaan dan dosis ada petunjuk dan dosis penggunaan atas obat satu jangan makan lebih dari yang disarankan perhatikan peringatan overdosis dosis berlebih dua jika dibutuhkan ulangi dosis tiap 4 jam atau sesuai petunjuk dokter tiga jangan berikan lebih dari 5 dosis pada rentang waktu 24 jam 4 anak anak di bawah 2 tahun atau di bawah 24 pond 1 sendok teh atau 5 ml 5 anak 2 hingga 3 tahun atau 24 hingga 35 pond seperti kita ketahui jadi 1 pond kira-kira 0,45 kilogram nah hitung saja lah berapa kilogram ya 24 hingga 35 pond 1 setengah sendok sendok teh atau 7 setengah mililiter 6 6 anak berumur 4 hingga 5 tahun atau beratnya 36 hingga 47 pond 2 sendok teh atau 10 mililiter nah petunjuk penyimpanan hanya satu petunjuk penyimpanan ee akan obat satu yaitu jauhkan dari jangkauan anak-anak masa ee kadaluarsa atau tanggal kadaluarsa tidak ada informasi tentang tanggal kadaluarsa nah itulah sampai disini dulu terjemahan ini jangan lupa subscribe dan like mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa